PT. Mark Dynamics Indonesia TBK membagikan dividen interim sebesar 76 miliar rupiah yang berasal dari laba bersih tahun buku 2024. Jumlah dividen interim yang dibagikan tersebut setara dengan 20 rupiah persaham yang rencananya dibayarkan 6 September 2024. PT. Mark Dynamics Indonesia TBK atau dengan kode saham Mark membagikan dividen interim sebesar 76 miliar rupiah yang berasal dari laba bersih tahun buku 2024. Dalam keterbukaan informasi manajemen perusahaan menyatakan di semester 1 2024, Mark memperoleh laba bersih 147 miliar rupiah. Melesat 126 persen dibandingkan perusahaan tahun lalu yang sebesar 65 miliar rupiah. Rasio pembayaran dividen interim mencapai 51,7 persen. Jumlah dividen interim yang dibagikan tersebut setara dengan 20 rupiah persaham yang rencananya dibayarkan 6 September 2024. Sebelumnya, Mark juga memberikan dividen final sebesar 30 rupiah persaham yang dibayarkan pada 14 Juni 2024. Mark merupakan emiten yang produksi sarung tangan untuk kebutuhan medis dan rumah tangga. Selain itu, perusahaan yang bermakas di Medan, Sumatera Utara tersebut juga membuat kloset yang berasal dari limbah produksi sarung tangan. Tim Liputan, IDX Jeno. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam news screen kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk menyaksikan program IDX Second Session Closing pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa karena urusan masa depan harus terdepan. Aku Investor Saham, saya Fajar Wayong. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.